Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Aku tanam pinang rapat-rapat agar tikus tak bisa berlari Salam pertama, jawab belum kompak, nak kulang sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Haji Hermanderu pergi ke kampung baru Perang tempur di Medan Laga Salam kedua, jawabnya kompak dan seru Semoga tergolong ahli sorga Ikan sepat, ikan gabus Ikan lili, ikan betok, ikan patin, ikan nila Itulah nama-nama ikan Apa artinya itu bu? Itulah nama-nama ikan bu Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim Saya selesai Dan saya lanjut Belum pensiun Pak Din Saya masih tetap di DPR Komisi Komisi 5 Bagian agama Pak DPR itu Dinas Pengajian Rutin Bukan DPR Dewan Perwakilan Rakyat Tapi DPR itu Dinas Pengajian Anggota Dewan Kapital Misirawas yang sempat hadir Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Satu-satunya desa di Indonesia Yang kadesnya itu artis Bang Haji Roma Tadi nyanyinya juga pantes Yatim Piatu Bagus lagunya Kemudian suaranya bagus Kemudian Sohibul Bait dari kedua belah pihak Yang telah disatukan dalam akad nikah Kedua belah mempelai yang berbahagia Dari tadi senyum-senyum Saya senang Pak Kalau ada cara mempelai Pak Din Manteng itu galak senyum Senang aku Sebab saya pernah ceramah itu Manteng itu dari aku ceramah Sampai habis Manyun Bukan senyum Kita juga yang hadir Kalau mempelai senyum Kita enak ya Bu ya Tapi kalau mempelai itu Merengut Manyun Sedih Dalam hati kita bertanya-tanya Namai hal eka Kalau bahasa hobbit Mulo kawan Kalau bahasa situ Ayak naon eka Carini Mungkanasri Muktik Anang apa ya Kok merengut Baik Kayak mobil Bimu Tabrakan Kayak Gie Tapi ini senyum-senyum Alhamdulillah Mudah-mudahan Itulah wujud Ungkapan bahagia Dari mereka berdua Amin Sebelah kanan kami Ada organ tunggal Mini musik Rio Dari Kosgoro Terawas Sound systemnya bagus Suaranya bagus Suaranya bagus Kemudian Bagus semua lah Mudah-mudahan Dengan yang semua Bagus-bagus Niat yang bagus Nanti Acara hari ini Akan menjadi bagus Tapi ada sedikit MC yang kurang bagus Waktunya Cuma dikit Jadi mohon maaf Kalau waktunya Cuma sedikit Nanti Kapan-kapan Ngundang lagi ya Sebab Waktu kita Cukup sedikit Untung tadi MC bilang Acara terakhir Doa Tapi sebelum doa Cerama dikit Nah Kalau ngomong doa Alhamdulillah Baca lebih cepat lagi Baca doa Selesai Rampung Mbak Din ya Ibu Bapak Yang kami hormati Biarlah waktu sedikit Mudah-mudahan berkah Amin 30 menit Yang penting isinya banyak Ya Buk ya Insyaallah Hari ini Aras bergetar Aras goyang Karena ada dua insan Yang beda jenis Disatukan melalui Gerbang pintu Pernikahan Geraknya Goyangnya Gegarnya Aras Karena gembira Tapi satu hari Ada gegarnya Aras Ada goyang Dan goncangnya Aras Bersedih Ingin murkah Karena ada Perjumpaan Laki perempuan Beda jenis Tidak melalui Gerbang pernikahan Na'udzubillah Amin Kalau ini Gegar goyangnya Aras Karena senang Tapi kalau ada Perjumpaan Laki perempuan Tanpa ada Ijab kobol Dan nikah Gegarnya Emosi Marah Dan sebentar lagi Bencana akan turun Kemuka bumi Na'udzubillah Amin Hadirin Bapak Ibu Hari ini Materi kita cukup singkat Dan insyaallah Kepada kedua mempelai Ini akan menjadi bekal Kalian berdua Bapak Ibu Yakinlah Orang apa saja Agamanya Hindu Buddha Kristen Katolik Islam Kau ngucu Kepercaya Anda Sebagainya Suku apa Bila Pak Pak Kades Nah suku Jawa Sundor Dusun Lahat Rupit Jambi Padang Suku apa Bila Itu kalau sudah Ijab kobol Jadi mempelai Tujuannya Doanya Cuma satu Semoga mereka Bahagia Dalam menempuh Hidup Baru Betul Tak ada pun Satu undangan Yang disitu Diucapkan Baik Facebook WA Twitter SMS Surat Undangan Cetak Di media Ataupun Di kertas Gak ada doa yang begini Semoga mempelai Setelah ini yang menderita Ada gak Gak ada Pak Tapi doa kita Semoga Semoga Berbahagia Tapi Ada tapinya Tapi Kadang-kadang Doa yang di Facebook WA Koran Kertas Undangan Ucapan Kadang-kadang Kadang Tidak sesuai Dengan kenyataan Kenapa Tidak sesuai Dengan kenyataan Mungkin resepnya Kurang Karena itu Mudah-mudahan Resep ini Nanti akan menambah Mereka Nanti akan hidup Menjadi bahagia Saya yakin Kita semuanya Doanya sama Semoga mereka bahagia Maka Biar doa ini Seteluan Kata orang Rupit Maka doa Dan perbuatanmu Nanti harus Disinkrunkan Harus seteluan Pula Kalau doanya Bagus Laku Dak seteluan Dak jadi Pula Doanya itu Bagus Laku Dak bagus Dak seteluan Karena itu Doa dan laku Harus seteluan Baru nanti Senyawa Insyaallah Kepada Dinda berdua Ada lima resep Rumah tangga Bahagia Di dalam hidup ini Bapak Ibu Lain agama Lain penjelasan Lain keyakinan Lain referensinya Lain ustad Lain gaya nyawa Lain kiai Lain resepnya Tapi Model-modelnya Itu dari Quran Dakhadis Tidak keluar dari situ Cuma gaya Penyampaiannya Mungkin Kalau disini Patin Masak bindang Kalau disana Masak pais Kalau disana Masak panggang Kalau disini Masaknya Mungkin bening Dan sebagainya Mungkin itu Baya rasanya Hari ini Mungkin saya campur Aduh bening Aduh pindang Aduh rendang Aduh kucampur Kalau disini Dan bahkan nanti Di ujung acara Kita kasih Sebuah Hadiah Lagu Untuk Mereka berdua Boleh ya Oke Tapi Anu Apa namanya MC nya Diembah Jangan ngopak Habis waktu Jangan bilang gitu ya Syaratnya cuma Siko itu Bismillahirrahmanirrahim Kita mulai ya Ibu bapak Syarat kalian Ingin rumah tangga Bahagia itu Sebetulnya Kalau sekarang kita lihat Orang kebanyakan Kalau mau menikahkan Anak Ibu Ibu Ada laki-laki Melamar Anak gadis Ibu Zaman sekarang Itu kebanyakan Orang tua tanya Calon homingah Itu begawi Dimana Gaji somingah Itu berapa Wang haugi Apa Wang hare Wang belega Apa Jihad Tanya itu Wang pangkat Apa Wang biasa Bu Orang tua kita Mengingatkan Masalah perjodohan Zaman kuno dulu Pak Dien Orang tua kita bilang Sederhana Kalau anaknya Mau dilamar orang Aspirin bintangnya Tujuh Anak kuda Kecemplung kali Biar miskin Asal setuju Yang penting Harta benda Bisa dicari Asik Itu Maka ibu-ibu Jangan nanya Jangan nanya lagi Sominga Gaji berapa Sominga Begawi Dimana Wang Jat Apa Wang Belaga Wang Hogi Apa Harai Jangan lagi Tanya Urusan cinta Itu bukan Masalah Suikaya Pangkat dan jabatan Betul Andai kata Cinta itu Hanya dipengaruhi Harta Pangkat dan jabatan Namun Orang Koskir Teguna Orang Teguna Kayak saya Ini mungkin Enggak kanggu Kenapa Badan pendek Kecil Tapi gantung Buk Kalau misalnya Cinta itu Bergantung Cantik Kaya Hebat Punya mobil Berarti yang jelek Jelek Enggak kebagian Cinta dong Tapi buktinya Banyak di Antero dunia Ini Kulit Hitam Legam Enggak butut Kuali Tapi Caca Malak Kabenya Anadu Iblia Sena Itu Itu karena Cinta Oleh karena Itu Bapak Ibu Jangan sampai Anak Mau dilamar Orang Kebanyakan Pantun Nanti Anak Bikin Pantun Sendiri Pantun Sendiri Begini Pak Akhirnya Pak Kades Dia bilang Ini Ditanya Laki kau Sugida Laki kau Pangkada Laki kau Sarjana Akhirnya Anak Bertina Mutung Mutung Ajaklah Calon Suaminya Mas Kita baca Pantun Kalau macam Itu 7x7 49 Bak Maksud Kita nikah Tengah Boleh hal Boleh hal kan Mbak Karena itu Jangan banyak Pilihan Rizki Ditanggung Allah Cantik Itu Ditanggung Allah Cakep Tanggungan Allah Kalau sudah Ditanggungnya Ke Allah Insya Allah Mau cakep Mau cantik Mau kaya Mau miskin Hidupnya Pasti akan Bahagia Karena cinta Bukanlah Makanan Cinta Bukan harta Cinta Adalah Suatu Ucapan Ikatan Di dalam Batin Anugerah Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kalau disyukuri Insya Allah Menjadi Lebih Barokat Dan Lebih Baik Lagi Allah Amin Udah Bapak Ibu Udah Belum Saya punya Temen Orangnya Gantung Tinggi Besak Belagak Duit Banyak Mobilnya Bagus Namanya Saiful Jamil Itu Kawan Dekat Saya Di Depan TV Saiful Jamil Itu Belagaknya Kayak Apa Duitnya Kayak Posuge Kayak Apa Tinggal Di Jakarta Di Apartemen Mobilnya Berapa Harganya Alfa Harganya Berapa Dia Punya Mobil Gak Lebih Dari Sepuluh Dia Punya Mobil Istrinya Cakep Namanya Siapa Apa Juga Diversi Itu Cakep Nya Kayak Apa Tuh Duit Banyak Itri Cakep Cantik Irum Mancung Bongo Desain Alis Ngan 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 Gars Bisan Gentoli Koyopari Meteng Gitar Gitar Paris Itu Biola Namanya Gidit Gendit Ini Bokong Koyon Nongko Keprosok Blongsong Untung Mijitimun Mata Kedip Kalian Kanyinan Ngentut Memudurin Cantik Bukan Main Pak Kurang cantik Apa Kurang Sugih Apa Itu Kalau Pernikan Karena Cantik Kaya Dan Duit Ternyata Ada Pernikan Yang Sama Sama Butut Ngerti Butut Belaga Dak BG Dak Cantik Dak Biasa Biasa Hame Hame Hitam Laki Hitam Hame Hitam Hame 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 Malah Dia bilang Begini Hitam Hame 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 Taman 이� Pandang Tajemu Pandang Tajemu Malah Tidak Jemu Pasti Cinta Hame Hame Hitam Didasari Karena Allah Cintanya Dah Di Langgan Allah Hame Baiklah Mempelai Berdua Pemanasan Dah Selesai Sekarang Kita Menuju Pada Materi Ini Khusus Untuk Mempelai Berdua Dan Umum Untuk Kita Termasuk Untuk Yang Ngomong Juga Nasihat Ini Bukan Ditujukan Mojo bukan, untuk aku juga nasihat ini, ini gak nasihati tapi kita ngaji bareng, mudah-mudahan resep ini bermanfaat, amin satu, rumah tangga kalau ingin, sakina, mawada, warah satu, jangan suka melupakan Allah dua, jangan suka melupakan orang tua dan mertua tiga, jangan suka melupakan jasa istri atau suami empat, kamu jangan suka melupakan tetangga dimana kamu tinggal, yang kelima kamu jangan suka lupa kepada pemerintah yang ada di tempat kita dan yang ke enam, bonus jangan lupa sama alam semesta ini kalau dipakai rumah tangga, rumah tangganya akan bahagia, Allahumma siap ya satu jangan suka melupakan Allah kalau Allah sudah diingat terus sudah, rizkimu, hartamu bendamu, kerjaanmu, keayanmu kesehatmu, kecantikanmu, ketanamu ikut sama kamu itu enaknya dijaminan Allah barang siapa mau beriman dan beramal soleh dari laki atau perempuan dia yakin mantap kepada Allah yang mahu kuasa beri rezeki Allah, beri duit Allah beri harta Allah, pekerjaan Allah kekayaan Allah yang dikasih panin yang dikasih semua langit bumi adalah Allah yakin orang semacam itu coba bonusnya orang yang sudah tidak melupakan Allah kau belia kerjain wajib dikerjain jumat kerjain wasa dikerjain wirid kerjain salawat, bacaan koran, bacaan sudah hidup orang semacam tinggal menerima bonus hidup yang hidup yang enak hidup yang mudah hidup yang gampang dalam bahasa inggris yang kurang lebih begini the life of Ndlalah you know you know what the meaning the life of Ndlalah life itu artinya hidup Ndlalah itu artinya apa Pak Din life itu artinya hidup Ndlalah itu artinya yang Ndlalah lah coba gini Bu namanya Ndlalah itu susah apa gampang sesuatu Ndlalah itu sesuatu yang mudah makanya kalau hidup sudah dekat sama Allah wajib kerjain sunah kerjain Quran dibaca salawat dibaca istighfar baca tasbih baca rukun rumah tangga sama-sama ibadah suami sholat istri sholat suami koblias istri bak dia dan seterusnya terus kerjain begitu Allah kasih bonus hayatan taibah hidup yang mudah hidup mudah itu Pak life Ndlalah Ndlalah itu begini maksudnya Pak Kades uang tes polisi tiga empat kali tak jadi tes sekali jadi namanya mudah kan orang tes PNS tiga empat kali tak masuk dia melak tes PNS sekali masuk namanya nah itu Ndlalah orang tes melak celek DPR tiga empat kali lu masuk dia tak jadi DPR dia tes masuk celek sekali jadi namanya Ndlalah jadi Pak ini 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 siapa tahu siapa bu Ani Yani Yani ini dia sudah berangkat Pak Kades kemana kelinggau ke Sukamana ke Rupet kemana sudah banyak lagi yang dilihat yang cakep yang ganteng yang berjegot yang godek macam-macam dilihat yang mancung yang pesok yang hitam dia lihat semuanya tapi dilamar cahkoyong ini kekoyong ini dilamar wongkoyong ini dua mobil yora tapi kok diomong kok dilalah ya 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 no no Pak itu namanya apa nah itu maka kalau rumah tangga Pak ingin kerjaan gampang rezeki gampang anak muda diatur istri muda diatur ingat berangkat dari awal dulu rumah tangga suami istri jangan melupakan Allah SWT dalam kurung ayo laki bini dalam rumah ibadah lah wajib kerjain tambah sunah kobliya bakdia tambah solawat tambah baca Quran apalagi baca Quran tiap malam minimal surat waqi'ah suratul waqi'ah suratul khina wa man koru'ah alam ya faqir surat waqi'ah surat sugi'ah siapa baca tiap malam waqi'ah gak kemiskin seumur hidup garansi Rasulullah bukan di mamaswali Allahumma nyatanya kita pingin muda nyatanya pingin hidup ekonomi pingin gampang tapi Quran di rumah gak pernah dibaca pingin hidupnya enak tapi sholat ditinggalin terus pingin hidupnya muda rezekinya tapi Tuhan gak pernah kita kerjain kita pingin rezekinya enak tapi Jumat kita tinggalin puasa kita tinggalin bohong tuh walaupun rumah gedong magrong magrong tandu narin lombok tereng siapa mende udeli bodong walaupun rumah bertingkat mobil mengkilat pak kalau jahit dari Allah lihatnya aja tuh persis kayak sekem merti sekem dedek merang apa itu kulit padi itu apa itu sekam bersih sugi hekam di tono di di dalam itu membara nyedak jangan lihat kebahagiaan orang dari luarnya mobilnya mewahnya bukan bukan bahagia teh di sini di sini di lebet di dalam ini kebahagiaan oleh karena itu Bapak Ibu biar kita bahagia terus batin isi terus dengan makanan rohani ibadah kepada Allah baik wajib ataupun sunnah insyaallah itu hidupnya apa tadi delalah delalah itu mudah semuanya itu delalah demayam halo bu bu orang orang bawa maaf nutut gawe kemana-mana ngelamar si kak tolak ngelamar situ tolak mereka situ tolak nah itu tidak tidak uang datang kumahin assalamualaikum waalaikumsalam apa kabar yung alhamdulillah kamu ada jazah jazah apa yung SMA kalau paling tidak adekku lalu lima tahun ku ini yung ku simpan kak adek peluang apa calon kades nah jadi kita nutut lamaran uang lamar kita itu namanya khayatan toibah life of delalah aku mau hidup itu kalau delalah itu gak ada yang susah sarannya apa tadi harus selalu dekat dengan Allah jangan lupa Allah subhanahu kenapa bu karena yang punya langit Allah punya hujan Allah punya sawit Allah punya karat Allah punya getah Allah punya bumi yang kita pijak itu punya Allah belum ada profesor bikin langit belum ada profesor bikin bumi belum ada profesor bikin sahit bikin getah gak ada apa itu yang punya cuma Allah profesor tinggal menemukan menemukan namanya nemu itu ladau masuk akal kamu bikin judul bikin judul facebook 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 nah ketemu nah namanya nemu namanya menemu itu sudah ada yang ditemu punya Allah karena itu kita tinggal menemu saja gampang sepenting jangan lupakan Allah gampang nemunya itu nanti Allahumma lanjut waktunya sebentar ini nomor 2 rumah tangga ingin bahagia jangan melupakan orang tua dan kedua mertua halo halo ibu ibu saya pernah ada cerita kalau laki-laki PNS golongan ini gajinya 5 juta istrinya ini juga gajinya 5 juta kalau berarti dikumpulkan laki-laki perempuan gaji 5 juta pokok berarti berapa kira-kira 10 juta menurut kita wong sini suka mana 10 juta ukuran sebulan sudah gede belum sudah gede Pak Kades kalau melihat ukurannya laki 5 juta sisri 5 juta itu sudah bagian sudah cukup dan itu pasti pasti tiap bulan kan pasti tiap bulan kan tapi ternyata tidak seperti yang kita lihat gaji besar lagi bini sama insyaallah seminggu tidak berlaku demam menuju yang terasa bahkan ya bu bermusuhan berlaku terus apa anak anak apa ya orang kaya apa ya orang dia 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 ada yang dilupakan ayo coba ada yang dilupakan siapa itu dilupakan kedua orang tua dan mertua ada juga yang begini pak kades kandodin ada yang cah ini duit lah banyak kebun lah luas mobil lah padek bini cantik pekerjaan banyak maaf dia punya orang tua di dosun mbak mak ngakak latuwe gak usah langgan nutut sen pok laku ben nutut sen ngamilu kubay ke kota gak usah bergawai di rumah bay yang penting ngurus cuceng sampe nyapu pagi matamu picak kawak ini ini gayanya gayanya gaya anak tuh gaya anak lupa kacang ame kulit yang gedein dia siapa yang bikin dia sarjana siapa yang bikin dia kaya siapa yang mendidik dia siapa dia lupa itu orang tua mau diajak ke kota gak usah bergawai gak usah nalak gak usah nutut sen gak usah nutut harta pacaku nutut sen pacaku nutut makan duduk manis ngurus cocong matamu picak itu bukan menghormati orang tua mau bikin babu orang tua bahkan ada anak yang sudah kaya orang tuanya dikirim ke padi jompo kualat dua belas makasih tahu gak nih makasih tahu gak nih ada seorang istrinya bisni suaminya bisa sama bisnis satu hari oktober 2013 datang ke rumah salam walaikum nak maghrib nih pak walaikum salam masuk masuk silahkan duduk alhamdulillah saya tanya pak dari mana mas saya dari sana ustad jauh ustad emangnya apa yang bisa dibantu ustad kami minta pencerahan ustad pencerahan apa rumah tangga kami kamu habis berantem ya sama bini kamu bukan begitu ustad kami nikah nilai 18 tahun anak kami empat kami kerjuan belum kati dagang tekor terus utang kami banyak ustad sampai kini kami belum punya rumah ngontrak gak kebayar-bayar anak nomor satu sudah SMA ustad tolong kasih pencerahan kami aku tanya sholat kamu bagaimana ustad kami sudah sholat lima waktu kobliah juga kami sudah duha dan kami sudah tahajud sampai tahajud ustad aja belum keruan tahajud dia tahajud tapi saya mikir juga sudah duha sudah wajib sudah kobliah sudah badiah sudah tahajud lagi hidup lo masih seperti itu pasti ada yang salah nah memang halawang ada yang salah saya tanya yang kedua kamu punya orang tua gak punya ustad mertua masih masih ustad coba kau ingat ingat 10 tahun lalu kamu punya gak masalah kamu pernah gak konselet kamu pernah gak nyakitin hati orang tua atau mertua kamu begitu saya bilang begitu bisa di mengerti bahasa ini ini bahasa inggris bagian timur aku tanya melan gak nyemulung ya nian ustad kurang lebih 10 tahun laku akulah 10 tahun gak beteguran semua mertuaku bertina terusin bu bu jawab jujur ibu hamil berapa bulan rata-rata 9 bulan nyusri anak berapa tahun 2 tahun TK 2 tahun SD 6 tahun SMP 3 tahun SMA 3 tahun SMA S1 4 tahun Aria kandungan ibu sampai S1 dia sarjana kurang lebih umur 22 tahun ibu kira-kira ngandung sampai anak sarjana S1 cukup gak duit semiliar biaya membiaya anak dari kandungan sampai segini gak cukup semiliar itu kalau anak 1 itu kalau anak 1 lah kalau seperti saya ngapa ya ben keki banget pak kades ngapain sih anak saya kan baru 7 pak kades tuh ngapa kalau punya anak 7 berarti 7 miliar betul ibu setelah ibu punya anak gadis dibesarkan paket duit yang begitu banyak begitu berat tau-tau diambil sama anak mantu laki-laki ibu gak ditegur sama mantu kira-kira sakit gak hati ibu sakitnya tuh dimana jantungnya aja bisa sampai copot bu sakitnya dimana bu bu surya kalau misalnya menantu ini gak negur kamu nanti gak ditegurnya kamu tuh gak disaponya gak disimbangnya kira-kira sakit 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 eh para mantu-mantu sekalian yang saya hormati anggap aja mantu semua nih ya termasuk saya mantu juga kan wahai para mantu-mantu yang saya hormati kalau hidup kita menantu pengen enak jangan lupain mertua jangan lupain orang tua kenapa ridha Allah fi ridha waliden wa suhtu fi suhtil waliden ridha Allah tergantung kedua orang tua dan mertua dan murka Allah tergantung kedua orang tua dan mertua makanya mantu-mantu sekalian bikin orang tua dan mertua kita redha kalau mertua dan orang tua redha dan lundung rezeki itu apa itu gampang Allahumma Allahumma apalagi kalau mertuamu sugi baik-baiki mertuamu kalau mertuamu itu sugi kebun sawit kamu gak usah ngomong begitu kamu baik sama mertua kamu baik mengerti capai mengerti susah mengerti peset mertuanya as mertuamu itu suara malam anak kita dulu ada mobil pak teman-teman jual sepakai tunjuk mobil tenang kikuk kikuk tapi kalau mantuk ngelupain orang tua mantuk ngelupain mertua oh jokok kwe jalo utang rati kwe betul betul kadang-kadang pak orang tua bilang argumentasi kayak begini ngapa aku baik-baik sama mertua ngapa aku nak padek-padek mertua yang jok makan kuda jok sen kuda nak besok kuda nyekolah kuda memang mertua ngatuh datnya ngolah ngadak jok sen ngaduk jok makannya tapi ngadink yang jok makannya belaknya betul kan bu mertua kita gak kasih makan kita tapi dikasih dikasih makan sebelahnya itu iya kan ingat yang kedua kalau hidup kita sudah 18 tahun kita belum berkembang belum punya rumah ingat mungkin ada yang salah mungkin kalau gak sama orang tua mertua saya ingatkan para mantu selagi orang tua selagi orang tua mertua belum ada redo masih tergores hatinya karena kelakuan tingkah laku kita maaf nak beratau sampai ke kian sin sana sampai ke cino baliklah kosong nol tapi walaupun kamu berantau disini baik tapi orang tua redo mertua mudah dari kerjaan itu PT nari kita kawan ngajak kita loka ngajak kita gara-gara kita baik sama Allah baik sama orang tua dan mertua akulah tahu nama penyakitnya baliklah ngabalik kumanga ngasujud ngamertuain ngaminti maaf ngacuk ngacium tangan man perlu ngaminti ayo segelas ayo bono minta dijampi bismillahirrohmanirrohim waras karepmu gak waras karepmu mudah pak dijampi dijampi ini gitu pak pak jampi ini mudah pak kades bismillahirrohmanirrohim waras karepmu gak waras karepmu tiup lah situ ibu bapak mertua juanya biasa tapi hati ikhlas dan sudah tidak tergores maka mudah akan dia dapatkan bu ini orang balik oktober november desember januari berapa hari berapa bulan berapa bulan oktober november desember januari berapa bulan 4 bulan wangkak gak bertemu ngaku kemanela wangkak ditaku balik nga balik kumanga nga juga mertuain nga sujud nga cium tangannya nga minta ayo bono minta jampi makanya ngatuk dari kesulitan balik 4 bulan gak ketemu saya di pasar ada jalan ketemu pak ada tepuk belakang saya tuk salamualaikum ustaz walaikum salam nolai saya ke belakang siapa itu sayang ustaz apa kabar oh iya iya saya ingat apa kabar baik ustaz gimana sudah datang ke mertua kamu sudah sudah minta maaf sudah 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 sujud sudah kamu sudah berteguran sama mertua kamu sudah ustaz kamilah seteguran lagi sama mertua kau gimana bisnis alhamdulillah dagang kami lancar ustaz sekarang doakan ustaz dua bulan kami nak pindah rumah dewe alhamdulillah bisa dalam hatiku coba coba ngasih milik coba ngasih milik man sang milik kita padek ngawang tuwe mertua dak ke hari hidup tu allahumma halo halo tolong sampaikan kepada mantu-mantu semuanya kalau hidupnya ingin dilalah apa jangan lupain Allah hidupnya ingin mudah lagi mertua jangan dilupakan kepada kedua mempelai sebodoh-bodoh orang tua dan mertua kita saktinya luar biasa hati-hati orang tua mertua itu walaupun goblok doanya itu manjur hati-hati saya paling takut dengan orang bodoh orang bodoh itu tidak banyak cerita tidak banyak ini-ini itu orang bodoh itu terima apa doanya orang terima apa doanya itu dekat dengan Allah kalau ngomong jadi hati-hati ya pada mempelai berdua ayo mertua kita orang tua kita seimbang perlakukan jangan sama hati tergores insyaallah hatinya akan mudah amin Allahumma lanjut nomor tiga tadi kan semuanya lima pak nih tiga halo sama dengan kemarin dikit lagi ya ya Rio itunya naik operatornya naik operatornya naik lanjut dikit lagi nomor tiga kalau rumah tangga kita ingin bahagia jangan lupa kepada suami dan is bu istri suami sudah dijodohin Allah terima kadang-kadang ada suaminya gemuk istrinya kurus kadang-kadang suaminya kurus istrinya gemuk kadang istrinya sarjana suami sarjono ada kan ada pak ya namanya aja sarjono gitu istri sarjana suami sarjono kadang suami itu dari orang punya istri dari orang biasa gak punya kadang istrinya putih suaminya hitam itu udah diperjodohkan Allah maka kedua belah jangan engkau melupakan siapa suami dan siapa istri kate uang lingga obak kades betuah laki ada di bini betuah bini ada di laki jadi dua-dua itu mengandung betuah galet laki gak betuah mencul bini halo lihat sini lihat sini bu sarungnya kayak begini baju kayak begini surban kayak begini kopya begini kira-kira matching gak selaras gak cocok gak siapa yang ngatur sebelah kita istri akan hebat suami akan hebat kalau ada istri maka jangan suka meremehkan istri satu hari ada seorang istri meremehkan suami maaf maaf ini biasanya istri kalau sudah banyak duit biasanya istri pak kadis kalau sudah pintar cari duit suka meremehkan suami itu dilinggau kalau suka mana tidak biasanya kalau istri sudah pintar cari duit duit banyak lakinya sebulan cuma 300 ribu istrinya satu bulan itu paca sejuta setengah biasanya kalau dinjuk laki suka meremehkan satu hari 2004 ada seorang istri pintar bisnis satu hari dia bisa untung raih dalam kantong bersih itu satu juta bu suaminya sementara seorang ojektor you know apa itu artinya ojektor kalau kontraktor itu pemborong kalau traktor untuk baja kalau ojektor berarti ngejek pakai ya paham tahun itu pak suami kerjaan ngejek berapalah hasil ngejek tahun 2004 paling besar 15 toran 20 ribu paling besok hari itu ada yang luar biasa pak kades balik suami rasa terang wajah bu ngapa cepat jaket cepat helm perut lakinya makan di warung rokok surya sebungkus balik motor tank bensin penuh bawa 50 ribu besok apa belum tahun besok tahun 2004 balik rumah saya yakin lihat dengarkan ibu ibu laki laki saya ini semua datang laki laki semua laki laki kalau cari duit cari harta pengen balik menyenangkan anak dan istri betul gak pak balik datang 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 apa kakak luar biasa kakak 50 ribu 15 ribu alhamdulillah kakak makan di warung bensin motor penuh rokok surya beli kakak adesan alhamdulillah rizki dari Allah 50 ribu dinjuk kesemay kira-kira ibu suka mana yang biasa pegang duit sejuta sehari dinjuk lagi sehari itu 50 ribu, ngomong apa? shoting mas, ngomong apa? shoting, shoting, ngomong Alhamdulillah apa cacam? cacam 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 aku tanya mbak biasa pegang ibu-ibu untung berjualan itu sejuta nah kak somingah ngenjuk 50 ribu untungnya tuh kira-kira suka mana ngomong apa cacam apa cacam cacam kebanyakan di Jakarta di Jakarta kebanyakan di Jakarta kalau perempuan udah pinter cari duit pak suka ngecilin suami maka pada mempelai jangan kau kecilkan berapapun hasil pemberian suamimu terima tuh bu bu 50 ribu tadi itu dikasihin sama istrinya deh ini kakak berbiasa hari ini Alhamdulillah maksudnya seneng gitu pak jawab istrinya pak gak lemak di kuping semua di hati ayah kakak duit 5 ribu dipamer-pamer untuk lap keringat gak kering cek orang Sunda Teh kerleles orang teh laki-laki bekerja kasih-suka si istri tau-tau jawabnya kakak nguntung lah pelu kudak kering asekku sen 50 ribu tuh kira-kira gimana pak lemas gak kira-kira laki-laki asekku besok pagi tuh enggak begawih hei mengasah sepak cacam terlemas kawagi begawih besok pak makanya suamimu jangan lupakan ya suamimu ada betua istrimu ada betua kalau suami itu rukun betua semuanya al-jama'atu rohmatun wal-furqatu adabun laki bini rukun rohmat yang akan datang tapi kalau laki bini tidak rukun adab yang akan datang na'udhu billah min mana mana rionya tadi belum naik ya lanjut bu bu padahal anda berdua berapapun aibnya suami jangan sampai tetangga tahu oke oke istri punya aib suami punya aib istri punya kurang suami juga punya kurang satu saat kita emosi satu saat kita marah tolong kalau rumah tangga ingin bahagia jangan sampai aib suami jangan sampai tetangga lain tahu aib istri juga jangan sampai tahu cukup lah berdua saja yang tahu oke bu oke bu siapa orang yang menutupi aib kejelekan dan kekurangan orang maka di akhirat Allah akan menutup kekurangan dia Allahumma jangan sampai aib kita ditahui RT2 RT2 RT5 RT3 cegah bu 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 panu panu ditawarkan sama orang lain jangan itu aib semuanya jangan sampai orang lain tahu cukup kita saja ingat ya keduanya jangan lupakan istri jangan lupakan suami suami sakti istri juga sakti insya Allah yang keempat jangan lupakan tetangga siapa dia yang iman pada Allah hari akhir jangan lupakan tetangga tetangga itu Pak yang bikin hidup kita bahagia kalau gak baik sama tetangga gak akan bahagia su gila cak manong gak bagus sama tetangga bagi gak bahagia coba ini kita butuh tetangga semuanya yang akan kursi tetangga bikin panggung tetangga yang cuci piring tetangga yang letak daging ikan itu tetangga yang ngiris sayur tetangga tetangga kan nah yang acara kak itu pohon ditebang tetangga pagar tertumbang tetangga makanya kita harus bagus sama tetangga dimana-mana kalau kita bagus sama tetangga dimana-mana hidup dimanapun akan enak dan bahagia terakhir nomor limo jangan lupakan pemerintah nanti nomor limo dimana kamu tinggal suka mana apa suka raya ingat pemerintah yang ador ditaati dan dipatuhi kenapa bahwa umar adalah amanah Allah subhanahu wa ta'ala ati'ullah ati'ur rasul wa'ulil amrimikum ta'ati Allah ta'ir rasul dan ta'atilah pemerintahmu yang telah disahkan di negerimu itu insyaAllah hidupmu akan bahagia kepada Allah bagus pada orang tuan pertua bagus kepada suami istri bagus kepada tetangga bagus pada pemerintah bagus nah pada alam yang terakhir nomor enam sama alam juga harus bagus kamu jangan seneng bawa sinsu ya tapi harus seneng bawa bibit untuk nanam lagi kalau kita bawa sinsu terus durian habis uang terawas beli durian kelinggau bawa sinsu boleh tapi bawa bibit sikok Pak Kades ayo gitu nanam lagi kalau bawa sinsu terus selesai semuanya itu maka berbaiklah kepada alam kamu baiklah nanti yang di langit akan sayang kepada kamu termasuk disini saya katakan kalau kepingin orang terawas gak belikan kelinggau jangan suka main setrum jangan suka main putas adewange halo kalau di pancing kalau di tajur kalau di bubu kalau di jaring itu yang kena yang besowai tapi kalau di setrum diputas teko telok-telok emati zolim dosa itu nanti jatuhnya pada anak jatuhnya pada anak pada dasarnya nanti kita sekarang meraup keuntungan sesaat kita putas kita setrum tapi anak kita menderita gak belilah gak pacak lagi makan iwa mancing bukan dapat iwa sangga asoy plastik apa lagi bu pempes dapatnya itu makanya makanya kamu harus lingkungan diramahkan maka Allah akan ramah kepada kamu rizkita akan mudah amin ya rabbal alamin saya biasa masuk ke daerah pingin telur dulu belum diputas belum disetrum balik itu masih bawa tapi sekarang gak bisa lagi kenapa habis ke telur gak ada lagi iwa mudik gak katik lagi jaman anak mudik telur yang beda katik mak oleh karena itu Allah berpesan irhamu mangfil'an yarhamku mangfisa mak kasih yang di bumi nanti yang di langit akan kasih kepada kamu waktunya sudah habis ya itu aja yang dapat kami sampaikan tak mau kasih hadiah lagu satu tapi tadi krunya belum lengkap jadi kita kasih pending aja kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan ada barakah dan manfaatnya lelaki ribil alamin hamdan na'imin hamdan shakirin hamdan yafi ni'amah ya kafi ya mazidah ya rubbana laka lakal hamdu kammah yambakil jalali admi sultanik Allahumma salli ala sallimu muhammad wa ala alihi sallimu muhammad Allahumma afirlana thunubana walidain wa kammah rubbaya yana sahiru Allahumma janu anna naswajina awladan ahli khair wala tajan yamjain udar inna galu terima kasih atas kebatian mohon maaf atas kekurangan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh